assalamualaikum halo kawan memasak ketemu lagi di channel saya hari ini memasak mayaros mau bikin buttercream yang lembut kokoh dan gak ngendel di lidah bahan yang digunakan juga simple banget langsung aja kita simak videonya dan jangan lupa di like subscribe bagi kalian yang belum subscribe dan komen dan jangan lupa tekan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya disini saya pakai 250 gram mentega putih 80 gram gula pasir 100 gram susu kental manis 1,4 sendok teh perisa vanili 1,5 sendok teh garam dan 60 ml air sekarang saya mau larutkan gula pasir garam dan perisa vanili setelah itu kita tuangkan air kemudian kita masak pakai api sedang kita aduk-aduk sampai gulanya larut oke ini gula pasirnya udah larut sekarang kita matikan kompornya sekarang kita bikin buttercreamnya kita tuangkan mentega putih susu kental manis susu kental manis dan air gula yang tadi kita larutkan ini kita tuangkan selagi masih hangat ya jangan sampai air gulanya dingin supaya nanti butter yang akan kita hasilkan akan lembut sekarang kita mixer ini kita mixer pakai kecepatan rendah dulu sekarang saya mau naikkan kecepatannya kita pakai kecepatan yang paling tinggi ya kita mixer adonannya selama 20 menit di menit kelima saya mau rapihkan bagian pinggir baskom supaya menteganya rata kita mixer sekarang kita mixer lagi selama 15 menit kenapa saya mixer selama 20 menit karena supaya buttercreamnya lembut dan tidak mengendal di lidah atau menempel di langit-langit mulut oke ini udah 20 menit ini dia buttercreamnya udah jadi ini lembut banget buttercreamnya juga ringan dan ini tidak berpori dan pastinya tidak mengendal di lidah ya sekarang kita tuangkan ke dalam plastik segitiga ini bisa kita simpan di lemari es kalau sewaktu-waktu kita bikin kue bisa kita pakai ini kita ikat dulu ya ini buttercreamnya udah siap buttercreamnya lembut kokoh dan mudah untuk diaplikasikan untuk hiasan kue tar atau bisa juga untuk topping kue jangan lupa coba di rumah ya sekian dulu memasak mayaro sekali ini semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di like subscribe bagi kalian yang belum subscribe supaya channel saya bisa lebih berkembang dan tekan loncengnya ya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih dan Assalamualaikum Assalamualaikum